Namanya adalah kuning, warnanya adalah kuning muda. Di literatur lain juga ada yang menyebutkan untuk warnanya berwarna putih. Kemudian untuk permukaannya itu berkilau, licin, dan teksturnya lunak. Memiliki sel bulat dengan ascospora berjumlah 1-8 buah. Dan hamid ini dapat berkembang biar dalam gula sederhana seperti glukosa maupun gula komplek seperti sucrosa. Untuk gambarnya bisa teman-teman lihat di sebelah kanan. Kemudian untuk aplikasi dari Sakaromises Serevise di industri makanan dan minuman itu sebenarnya banyak. Tapi di sini kita memfokuskan kepada tiga produk. Yang pertama ada produk susu, yang kedua itu biji kakao atau produk coklat, dan yang ketiga adalah wine. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang produk fermentasi susu yang menggunakan Sakaromises Serevise. Mungkin teman-teman di sini pada tahu ya, umumnya pemanfaatan kamer itu jarang sekali digunakan pada pembuatan produk susu, terutama produk-produk yoghurt. Karena memang pada dasarnya untuk pembuatan produk fermentasi susu berupa yoghurt itu digunakan bakteri khusus yang kita tahu namanya bakteri asam laktat atau BAL. Tapi ternyata para peneliti menemukan bahwa kamer dapat tumbuh dan ditemukan sebagai flora kedua pada produk susu hasil fermentasi. Untuk beberapa strain Sakaromises pada produk hasil fermentasi susu itu, antara lain itu jenis-jenisnya ada Sakaromises Brunetti, ada Sakaromises Pluferi, ada Sakaromises Bianus, Sakaromises Rosinii, dan Sakaromises Serevisei. Dari semua strain kamer Sakaromises ini, Sakaromises Serevisei varian Boulardy itu yang paling dapat bertahan dalam kondisi pH rendah dalam produk fermentasi susu dibandingkan strain lainnya. Habis itu kamer akan hadir saat bakteri asam laktat atau BAL telah mengubah laktosa menjadi glukosa dan gak laktosa atau saat pemberian gula. Jadi kamer pada susu ini gak akan langsung hadir di susu, dia itu akan hadir setelah bakteri asam laktat atau BAL itu telah memproses laktosa atau glukosanya, laktosa akan mengubah laktosanya menjadi glukosa. Nah, setelah laktosanya telah berubah menjadi glukosa dan glaktosa, barulah kamer itu dapat hadir dan bisa memanfaatkan substrat glukosat tersebut untuk difermentasi lebih lanjut oleh si kamer. Nah, di sini dari PPP peran telah saya baca itu, ternyata terdapat banyak sekali manfaat penggunaan Sakaromises Serevisei varian Sibol-RG yang dibarangi dengan bakteri asam laktat pada produk fermentasi susu. Nah, antara lainnya pertama itu, pada ko-fermentasi susu mentah, OHT, ataupun susu pasterisasi. Jadi itu akan dapat menstabilkan bakteri asam laktat saat penyimpanan dan dapat meningkatkan kandungan antioksidan pada produk fermentasi akhir, serta dapat juga meningkatkan survival rate atau kesintasannya pada bakteri probiotik pada produk saat penstabilan pH si susu tersebut. Kemudian pada susu kedelai, fermentasi oleh kedua mikrobe itu akan menghasilkan penurunan pH yang kuat dan meningkatkan keasaman pada 24 jam pertama, pada fermentasi pertama. Kemudian pada produk susu kambing yang di-fermentasi, fermentasi oleh dua mikrobe, itu ternyata dapat meningkatkan kelayakan dua mikrobe tersebut, si Sakaromises Serevisei, dan bakteri asam laktat tersebut saat fermentasi ataupun saat penyimpanan produk. Dan hasil akhirnya itu akan menghasilkan produk yoghurt yang lebih stabil. Dan rasanya itu, dan visualnya itu akan menjadi lebih baik saat diujikan. Kemudian pada produk keju, ternyata pemberian Sakaromises Serevisei itu dapat berpotensi menghasilkan keju yang lebih tahan lama atau umurnya simpan jadi lebih lama, serta menghasilkan nilai nutrisi yang lebih tinggi. Karena potensi, kan kita tahu ya, kamer itu, apa namanya, Sakaromises Serevisei itu bisa sebagai probiotik. Jadi makanya nilai nutrisinya nanti akan bertambah. Kemudian, untuk kombinasi strategis antara BAL dan Sakaromises Serevisei itu, saat fermentasi susu kedelai, dapat berpotensi meningkatkan isoflakon bioptif yang ada pada susu kedelai. Selain itu, Sakaromises Serevisei ini dapat mengurangi senyawa antinutrin pada susu kedelai atau fitik asit atau asam fitat. Karena diketahui asam fitat itu tuh dapat mengikat mineral-mineral penting seperti kalsium, zat besi, ataupun mineral-mineral lainnya yang harusnya diserap oleh pencerahan kita. Kalau adanya asam fitat ini, nanti mineral-mineral penting yang ada pada kedelai tersebut tuh akan terikat oleh asam fitat ini dan nantinya akan mencegah lambung, eh, khusus untuk menyerap mineral tersebut. Nah, dengan adanya Sakaromises Serevisei ini tuh, senyawa antinutrin tersebut akan dikurangi dan nantinya mineral-mineral atau nutrisi-nutrisi yang ada pada kedelai tersebut bisa diserap dengan baik oleh tubuh. Jadi, dia nanti akan meningkatkan bioaffiliability, mineral esensial, dan vitamin B, termasuk pola. Ya, selanjutnya yang kedua adalah di produk coklat. Nah, teman-teman kan udah tau ya, kalau coklat itu berasal dari biji kakao. Nah, tanamannya itu bernama Theobroma cocoa. Nah, jadi biji kakao yang belum diolah itu rasanya tidak enak, sepat, pahit, dan juga kan keras ya. Maka dari itu perlu suatu tahapan ya dalam pengelolaan kakao. Biar untuk membentuk cita rasa dari coklatnya dan mengurangi rasa sepat tersebut. Nah, caranya itu salah satunya dengan cara dilakukannya fermentasi. Nah, apa itu fermentasi? Ini fermentasi biji kakao ya. Fermentasi itu kan merupakan proses perumbakan gula dan asam sitrat dalam palu menjadi asam-asam organik yang dilakukan oleh mikroba pelaku fermentasi. Nah, asam-asam organik tersebut itu akan menginduksi reaksi enzymatik yang ada di dalam biji sehingga terjadi perubahan biokimia yang nantinya akan membentuk senyawa yang memberikan aroma, rasa, dan warna pada kakao. Nah, pada fermentasi biji kakao itu tidak hanya menggunakan biji saja ya, tetapi juga memerlukan bakteri. Ada bakteri asam laktat, laktobacillus laktis, dan juga bakteri asam asetat. Nah, kemudian di sebelah kiri itu ada gambar hubungan populasi sakaromises cerevisiae dan laktobacillus laktis dan asetobacter aseti. Jadi, untuk kerjanya, yang pertama bekerja secara maksimal itu adalah yeast sakaromises cerevisiae. Di situ yeast mengubah glukosa yang ada di partnya diubah menjadi etanol. Nah, setelah produksi etanol yang tinggi, pasti akan terjadinya perubahan kondisi lingkungannya. Baik itu jadi pH-nya, suhunya, dan di situ justru malah kondisi tersebut membuat sakaromises ini tidak bisa untuk bertahan hidup. Sehingga di sini grafiknya kan menurun. Setelah etanolnya tinggi, justru malah sakaromisesnya akan turun. Nah, di lingkungan yang tersebut, kondisi lingkungan tersebut, di sisi lain justru malah membuat di kondisi etanol yang tinggi, itu malah memungkinkan untuk bakteri asam laktat itu untuk tumbuh dan bekerja. Dan di situ mulai bakteri asam laktat mengubah etanol itu menjadi asam laktat. Begitu pula dengan bakteri asam acetat. Ketika asam laktatnya sudah tinggi, kemudian terjadi perubahan kondisi, di situ memungkinkan untuk bakteri asam acetat hidup dan merubah asam laktat menjadi asam acetat. Nah, kemudian balik lagi ke yang poin ketiga, biji kakao tanpa fermentasi itu mengandung senyawa polifenol yang terdiri dari 37% katekin, 4% antosianin, dan 58% proaktosianidin. Nah, senyawa polifenol ini kan senyawa yang membuat rasa pahit dan sempat pada si tepatnya ini. Nah, menurut penelitian ini, total polifenol pada awal fermentasi sebanyak 16,11%, dan setelah ada ke-6 fermentasi, itu menjadi 6,01%. Jadi, berdasarkan hasil ini, bisa dilihat ya, kalau setelah di-fermentasikan, itu rasa pahit dan sempat pada coklat pun akan berkurang, seiring dengan berkurangnya senyawa polifenol ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang fermentasi minuman nambur. Kan kita tahu ya, kamer terutama sapron mesas secara biasa ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan produk minuman atau wine. Biasanya, untuk bahan utama atau subset yang digunakan untuk pembuatan wine, umumnya itu buka tanaman gandum atau pati sereal, kemudian ada beberapa sayur dan buah-buahan seperti anggur. Untuk pati sereal sendiri itu, biasanya sebelumnya harus didonorisis terlebih dahulu untuk mengubah patinya, tadinya kabut pargolidrat, menjadi glukosa. Nah, untuk secara singkatnya di sini itu, pada pembuatan minuman anggur, cakromesia serbisai akan melakukan metabolisme fermentatif yang akan menghasilkan etanol dan karbon dosisnya sebagai metabolisme fermentasinya. Ketika sel nanti berusaha untuk membuat energi dan meregenerasi kondisi energi plus dalam kondisi. Ini dapat terlihat ya di gambar samping itu, nanti glukosa dan glukosa itu akan diproses oleh cakromesia serbisai, dalam proses berkolisis itu akan menghasilkan piruvat. Nanti piruvat itu akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan aset kildehit yang akhirnya nanti akan menjadi etanol. Kemudian di sini juga dilihat juga produk lainnya itu akan menghasilkan gliserol yang akan membuat rasa wine atau minuman anggur menjadi manis. Sementara etanol yang dihasilkan itu tuh yaitu sebagai alkoholnya. Nah, terus ternyata saparan seserbisai itu pada fermentasi angkul juga dapat menghasilkan produk metabolit sekunder. Produk metabolit sekunder itu merupakan hasil dari metabolisme asam amino si yeast tersebut. Nah, produk metabolit sekunder itu merupakan fucil alkohol atau dalam bahasa Inggris itu disebut higher alkohol dan merupakan aset ester atau ester. Nah, ternyata aset ester dan fucil alkohol ini tuh punya peran penting dalam dalam poin tersebut. Jadi itu tuh senyawa ini tuh ternyata senyawa yang menghasilkan aroma buah terutama pada anggur muda, bir, dan bahkan sake. Jadi bisa dilihat di sini ya pada fucil alkohol 2-metil-1-propanol ini tuh dia akan menghasilkan aroma berupa sulfen atau kemikokimia, senyokimia. Kemudian untuk produk aset ester dari 2-metil-1-propanol itu tuh akan menghasilkan 2-metil-propil-asetat atau isobutil-asetat yang akan menghasilkan aroma-aroma berupa buah seperti pisang di situ pada winenya. Kemudian di sini pada fucil alkohol 2-penil-etanol ini bisa dilihat di tabel itu ternyata akan menghasilkan wine dengan aroma floral atau bunga-bungaan atau rose atau mawar. Jadi ternyata sumber aroma yang didapatkan dari wine tersebut itu tuh sangat dipengaruhi oleh senyawa, fucil alkohol, dan ester yang ada pada wine tersebut sebagai akibat dari produk metabolisme sekundersi yeast tersebut. Nah, dari penelitian-penelitian yang berapa-apa yang saya baca itu tuh berdasarkan penelitian T.L.O.V. 2014 itu ternyata permintaan terkait minuman anggur dengan kadar alkohol rendah namun tetap dapat mempertahankan rasa ataupun karakteristik yang tidak jauh berbeda dari minuman anggur pada bunga itu tuh ternyata semakin meningkat. Nah, sehingga peneliti menemukanlah sesuatu metode untuk mengurangi jumlah etanol yang dihasilkan saat proses fermentasi anggur namun dapat tetap mempertahankan rasanya yang khas. Nah, metode dari peper yang saya baca itu tuh ya yaitu dengan menggunakan metode Adaptive Laboratory Evolution atau ALE dimana peneliti memberi perlakuan stres hyperosmotik menggunakan garam potasium klorida atau KCL. Kurang lebihnya itu secara singkat metode ini tuh nanti strain sacromesia servicenya itu akan ditumbuhkan pada media dengan kandungan garam potasium klorida yang tinggi sekitar 2,4 molal. Kemudian nanti akan ditransfer atau inokulasi secara berkala dengan media mengandung garam potasium klorida ini secara berturut-turut hingga selama 450 generasi. 450 generasi ini tuh nanti akan menghasilkan strain sacromesia servicenya servicenya yang dapat menghasilkan etanol lebih sedikit. Jadi nanti tingginya tingkat osmolaritas pada media itu tuh dapat menyebabkan traktifasinya gen HOC-1 dan membentuk protein HOC-1 yang dapat meningkatkan biosintesis dari glycerol. Nah, kemudian hasilnya terciptalah strain sacromesia servicenya yang dapat menghasilkan etanol lebih sedikit yaitu 0,6 hingga 1,3 persen lebih sedikit ketimbang sacromesia servicenya servicenya leluhurnya atau ncesternya yang dipakai sebagai awal-awal. Kemudian glycerol yang dihasilkan itu akan lebih banyak sebanyak 30,5 hingga 65,7 persen lebih banyak serta 2-3 butanediol yang lebih banyak dan asetan lebih sedikit dibandingkan dengan trend ancestral. Nah, hal tersebut itu dapat terjadi karena sacromesia servicenya servicenya itu mengalami perubahan substansial pada metabolisme karbon busatnya di mana karbon dalam sereninya lebih dialihkan ke pembentukan glycerol, 0,3 butanediol, dan suksinat dengan mengorbankan etanol. Ya, mungkin dari sekian presentasi dari kelompok kami akan saya kembalikan ke mediator. Baik, terima kasih Rehan dan Nita. atas presentasinya. Jika teman-teman ada yang ingin...